Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, berjumpa kembali di channel kami kabar BBJS terbaru dalam kesempatan kali ini sahabat kami akan memberikan kabar BBJS kesehatan yang dilansir dari situs kontan.co.id disini dijelaskan berita terbaru tentang BBJS yaitu selambatnya Juni 2025 semua rumah sakit wajib terapkan kelas rawat inap standar pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan beleid ini antara lain mengatur soal kewajiban bagi rumah sakit untuk menerapkan kelas rawat inap standar atau kris beleid ini telah diteken oleh presiden Joko Widodo dan telah diundang-undangkan pada 8 Mei 2024 jadi sahabat untuk kelas rawat inap BBJS akan berubah menjadi kelas rawat inap standar atau kris jadi sudah tidak ada lagi jadi sudah tidak ada lagi kelas tingkat 1, 2 atau 3 semua akan dirangkum menjadi kelas rawat inap standar dan ini sudah diteken oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Mei 2024 sejumlah pertimbangan atau alasan terbitnya beleid ini tersebut diantara lain adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan setiap peserta berhak untuk memperoleh manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar atau kris dan beberapa ketentuan yang ada perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi tata kelola program jaminan kesehatan pasal 1 angka 4a menjelaskan bahwa kebutuhan dasar kesehatan adalah kebutuhan esensial yang menyangkut pelayanan kesehatan perorangan guna untuk mempemeliharaan kesehatan penghilangan gangguan kesehatan dan penyelamatan nyawa sesuai dengan pola epidemiologi dan siklus hidup adapun kelas rawat inap standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46a dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BBJS kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 dikutip dari pasal 10 3b ayat 1 perpres 59 tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 10 bulan 5 kemarin dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan kris sesuai dengan kemampuan rumah sakit jadi pada tahun 2025 nanti akan ditetapkan seluruh rumah sakit untuk menerapkan kris atau kelas rawat inap standar jadi sudah menyeluruh paling lambat tanggal 30 Juni 2025 dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kris dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 pembayaran tarif oleh BBJS kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak beserta sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kris dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan keberlangsungan program jaminan kesehatan jadi nanti penerapan fasilitas ruang perawatan itu akan dievaluasi ketika program sudah berlangsung evaluasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap dilakukan oleh menteri dengan berkoordinasi dengan BBJS kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap menjadi dasar penetapan manfaat tarif dan iuran penetapan manfaat tarif dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025 itu sahabat informasi atau kabar BBJS terbaru yang kami rangkum atau kami dapatkan dari situs kontan.co.id jadi kesimpulannya semua rumah sakit yang menerapkan BBJS kesehatan akan diperlakukan peraturan bahwa untuk BBJS kesehatan dalam masalah kelas rawat inap akan ditetapkan menyeluruh memakai program GRIS atau kelas rawat inap standar tidak memakai kelas 1, 2, atau 3 lagi yaitu paling lambat tanggal 1 Juli 2025 jadi pada tahun 2025 nanti semua rumah sakit yang menetapkan atau menerapkan program BBJS kesehatan akan memperlakukan kelas rawat inap standar itulah sahabat informasi atau berita BBJS kesehatan kali ini bagi Anda yang suka dengan video ini atau channel ini mohon untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya mendapatkan informasi terbaru dari berita BBJS kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati